Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Anton saat ditemui di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya menyelesaikan segera kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan box culvert. Semua kegiatan ini berasal dari sumber dana alokasi khusus bantuan keuangan Provinsi Riau dan APWD Rohul 2017 dengan jumlah paket kegiatannya mencapai 105 paket. Menurut Anton saat ini pengerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 71,75% dan realisasi keuangannya 39,27%. Dengan berbagai kendala di lapangan paket pembangunan jalan ini harus diselesaikan paling lambat Desember mendatang. Fisik kita itu ada sekitar 71,75% dan keuangan kita itu realisasinya 39,27%. Target selesainnya kapan? Kita target kita paling tidak di tahun akhir tahun ini di tanggal 20. 105 paket kegiatan tersebut terdiri dari dana alokasi khusus, 7 paket jalan, bantuan keuangan, 9 paket jalan, 2 paket jembatan dan 1 paket box culvert. Dari APWD Rohul 2017 terdiri dari 25 paket peningkatan jalan, 26 box culvert, 10 paket pembangunan jalan, 5 paket jembatan, 6 paket pemeliharaan jalan, 3 paket pemeliharaan jembatan. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita dan Eka Saputra melaporkan.